Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, masih kembali lagi bersama saya Mas Tawar di channel Tawar Pada video kali ini saya akan melanjutkan tutorial C-Shop Yaitu, cara membuat aplikasi kasir menggunakan C-Shop di part ke 5 Oke, saya ulangi Pada video kali ini saya akan membahas tentang Cara membuat aplikasi kasir menggunakan C-Shop di part ke 5 Oke, langsung saja ya Saya akan membuka drive D Kemudian project TCH Nah, disini ada tutorial C-Shop Kemudian yang terakhir kita telah membuat part 4 Di nomor 19 Maka saya akan copy saja Copy piece 20 ya Partnya saya ubah menjadi part 5 Oke Saya akan menjalankan projectnya Oke, sebelumnya bagaimana teman-teman Apakah sudah mencoba membuat update dan delete-nya Semoga bisa ya Nah, disini saya akan memastikan dulu di part ke 4 itu Kita sudah sampai mana ya Saya runningkan File login Saya salahkan Salah KSR001 Kemudian passwordnya adalah admin Kemudian di master admin Sudah muncul datanya Sudah bisa input Contoh KSR004 Kemudian kamu Kamu Dan levelnya adalah User Input Input data berhasil Untuk edit Silahkan masukkan KSR Yang akan di edit Baru di Buat Coding editnya Oke Kita lanjutkan ya Di part 5 Oke, tadi Sebelum login Ketika login Saran saya Ini Dibuat Passwordnya itu jangan kelihatan ya Teman-teman Fungsinya agar Ketika Kita login Kemudian ada orang yang melihat Di Mungkin di belakang kita Maka Data bisa dimanipulasi Oleh orang tersebut Nah, saran saya Yang ini Kita Untuk login Kemudian Untuk form load Form login load Itu kita ganti Textbox 1 Dot Apa nih Password ya Password char Sama dengan Saya gunakan X saja ya Fungsinya agar Oke Buat Bukan Apostrop Tapi Satu aja Agar tidak Dilihat oleh Orang di belakang kita Contoh seperti ini Oh Buat Bahasa 1 Harusnya Textbox 2 Kemudian Agar Loginnya Kita kan masih Dalam proses Proses Pembuatan Daripada Login Terus kita Lama Saran saya Di form login Kita bisa Tambahkan Agar Tidak Mengetik terus Textbox 1 Dot text Sama dengan KSR 001 Kemudian Textbox 2 Dot text Sama dengan Admin Jadi Fungsinya Agar Kita tidak Meluluh Memasukkan User dan Password Ya cukup itu aja Biar cepat Oke Kita lanjut di Form Master Kasir Oke Jika sudah muncul Datanya Maka kita bisa edit Cara editnya Seperti ini Jika teman-teman Sudah Bisa input Kita bisa Copy Paste aja Kita gunakan Dari If Sampai sini Kita copy Kemudian Kita paste Nah Jika datanya Kosong Maka Pastikan Semua form Terisi Kemudian Jika Tidak kosong Maka Kita update Query update Ada yang masih ingat Cukup mudah ya Update Tbr Kasir Kita set Set Nama Kasir Sama dengan Textbox 2 Kemudian Koma Password Kasir Sama dengan Textbox 3 Kemudian Kemudian Level Kasir Sama dengan Combo box 1 .text Where Code admin Jangan lupa ada where nya ya Jika tidak ada where nya Maka semuanya akan berubah Itu yang biasa teman-teman Ditanyakan di whatsapp saya Tanyanya Loh kenapa ini ketika ngedit Jadi edit semua Karena teman-teman tidak memberikan where Oke Nah sampai sini Kemudian Message box nya Data berhasil Di edit Cukup mudah Kita coba ranikkan Contoh Login Master Kasir Saya edit KSR 004 Saja Kamu Saja Password nya Kamu edit Saya simpan Oke ada yang Error teman-teman Invalid Column Code admin Oh sorry Harusnya code kasir Saya jadi lupa nih Nah seperti ini Kita running kan Kasir KSR 004 Kamu Saja Password nya Kamu edit Saya edit Masih ada yang error Level kasir Oh Harusnya level Bukan Level Edit KSR 004 Saya edit nya Dikit aja AA Nah sudah berhasil Tapi Belum Berakhir Berhasil Sementara Saya lihat Coding nya Update TBL Kasir Set Nama Kasir Textbox 2 Password Kasir Textbox 3 Level Kasir Combo box 1 Textbox 1 Textbox 1 Oh salah Ini harusnya Textbox 1 Ternyata Saya banyak melakukan kesalahan Eh Randingkan lagi Jadi Salah itu Jangan Khawatir ya Dengan salah Kita jadi belajar Kamu Edit Saya ini aja deh Data berhasil Di edit Nah ini Sudah edit Kemudian Jika kosong Pastikan semua form Terisi ASR ASR 004 Kamu Saja Kemudian levelnya Admin Contoh ya Edit Nah Sudah seperti ini Kemudian kita tinggal Satu lagi Untuk Delete nya Untuk Delete Kita Sama ya Copy lagi Biar cepat Gak usah Ngetik banyak-banyak Pastikan semua form Tisi Kemudian Hapusnya Delete Tabel Kasir Where Langsung aja Saya hapus Where Kode kasir Seperti ini Data berhasil Di Hapus Launchin Kasir KSR 004 Hapus Nah sudah hilang Oke cukup mudah ya Nah Jika teman-teman sudah seperti ini Sudah bisa input Edit dan delete Teman-teman bisa tambahkan Disini mungkin pencarian data Kemudian Buat auto number Kemudian Contohnya ini aja deh Yang sudah saya buat Nih Saya buat Disini ada hasil Aplikasi Sysop Jadi contohnya Seperti ini Hampir sama ya Hasil Contoh ketika input Jika disini Sudah ada KSR 2 Ketika input Otomatis KSR 3 Batal Katika input Ini dalam keadaan Disable Atau Tidak bisa diketik Input Baru dia bisa diketik Ketika simpan Data belum lengkap Contoh ini Seperti ini aja Kemudian pencarian data Sah Sah Seperti ini ya Bisa ditambahkan Video tutorialnya Sudah ada di Channel saya Silahkan cari aja Buat challenge Buat teman-teman Nah Untuk Part 5 ini Kita bisa Membuat Login Agar Passwordnya tidak kelihatan Kemudian bisa Edit Dan delete Kasir Sorry ini ada Software Ada edit Dan delete Kemudian kita buat lagi Untuk masternya Project Project add Windows form Kemudian Buat Form Master Barang Nah seperti ini Seperti biasa ya Kita Buat Start position Yang di tengah Kemudian Namanya Bisa kita ubah Form Master Barang Kemudian Kemudian di menu utama Kita buat Untuk memanggilnya Form Master Barang Di sini Jangan lupa Kita buatkan dulu Di sini Seperti ini Seperti ini Saya copy paste Master Kasir Kita ubah Master Barang Form Barang Form Barang Lagi Frm Barang Form Close Kemudian di bawahnya Frm Barang Oke Selanjutnya Kita copy paste Lagi Ini Kita copy paste Dari sini Copy Kemudian Di Void Barang Ya Saya paste Nah ini Frm nya Bukan login Tapi Barang Sama dengan Null Ini saya Copy paste Lagi Sorry Salah Barang 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 Kemudian Di sini Bukan form login Tapi form Barang Form barang Form close Ini Activate nya Barang Nah Seperti ini Oke Disini Salah Lagi Form Barang Form Master Barang Master Barang Oke Kita coba ya Masih Login dulu Kemudian ada Barang Muncul Seperti ini Nah kita Bisa Layout Form Barang Layout Form Master Barang Agak Agak besar Agak besar dulu Saya buat Label Satu Dua Tiga Empat Lima Ada berapa ya Lima dulu deh Kode Kode Nama Harga beli Harga jual Jumlah dan satuan Atau lagi Nah Seperti ini Kode barang Nama barang Harga beli Harga beli Harga jual Jumlah barang Kemudian satuan barang Saya butuh Textbox Textbox Nah ini Satu Kode barang Tambah lagi Dua Tiga Empat Lima Satunya Combo box aja Nama agak panjang Teman-teman Biar Bisa luasa Harga beli Sebenarnya Cukup segini Tapi Saya panjangkan Saya Keletaskan dikit Oke selanjutnya Ada Satuan barang Saya butuh Combo box Combo mana Combo Nah ini Ya Contoh seperti ini Biar rapi ya Nah segini saja Kemudian Di form menutama Saya ambil E-form kasir Saya ambil Prosesnya Saya copy Kemudian ke barang lagi Saya paste Biar cepat Kemudian di bawah Kita tambahkan Data grid view Nah seperti ini Oke jika di running Oke jika di running kan Harusnya munculnya Seperti ini Nah seperti ini Muncul atau barang Kita bisa ambil dari Form Kasir Kita copy Kita copy Biar cepat ya Teman teman Dari sini Dari sini aja Sini sampai Ini copy Barang Kita paste di sini Kemudian ada Tadi muncul Data kasir Saya copy Saya masuk Saya taruh di bawahnya Nah Masih banyak error Kita akan coba ya Koneksi con Nah di atasnya Belum dapat nih Using System Dot data Dot SQL client Biar dia tidak Menerah Disini bukan muncul level Tapi muncul Satuan Satuannya ada apa aja Kita boleh tambahkan Contoh ada berapa 6 ya Bisa Contoh PCS Box Botol Kemudian Pak Apa lagi nih Satuannya Kilo Boleh Kemudian Karung Seperti ini Contoh aja ya Ini ada Text boxnya itu ada 5 Berarti saya copy paste 1 2 Kita ubah 4 5 Oke Salah 4 5 Munculnya Bukan muncul level Tapi muncul Satuan Muncul data kasir Kita juga ubah disini Bukan data kasir Bukan data kasir Data Barang Data Barang Oke Select TBL Bukan kasir Tapi Barang Kita ubah ya Biar cepat Member Data Barang Oke Kemudian Kita Form Load Ketika Diload Maka Kondisi awal Kita coba Randingkan Login Barang Nah Karena barangnya masih kosong Seperti ini Oke Ada sedikit lagi Ini kan Data barangnya itu Kita harus scroll ya Kita juga bisa Meng Apa ya Meng Barangnya itu Biar sesuai dengan Dengan kolom data grid Jadi tidak perlu scroll Seperti ini Caranya Kita ke Saya matikan dulu Kemudian saya Ke data grid view tadi ya Data grid view Biar Dia tidak Perlu scroll Jadi kita tambahkan Satu baris scoring saja Ke Atas ya Data grid view Nah ini Tambahkan aja Disini boleh Namanya Sebenarnya sudah saya bahas Di Video yang lain ya Tapi saya tambahkan disini aja Data grid view 1 Dot Autosize nya Kita pilih Columns Mode Columns Auto Autosize Columns Mode Nah ini Sama dengan Data grid View Auto Columns Ini kurang S Ini kurang S sebenarnya Columns Dot Fill Harusnya seperti ini aja Cukup Columns Bisa gak Columns Nah ini Tambahkan Columns Mode Dot fill Jadi nanti Jadinya seperti ini Nah ini tidak perlu scroll lagi Oke Untuk input Edit dan delete Silahkan teman-teman Buat sendiri Sebentar Saya tutupnya Application List Dot Close Saya buatkan Button tutupnya dulu aja Nah seperti ini Nah untuk Input Edit dan delete Silahkan Silahkan apa ya Silahkan Buat Dulu sendiri Agar Tidak melulu Harus satu arah ya Saya pengennya dua arah Jadi Selama saya buat Teman-teman bisa Lakukan Sendiri Biar Ada Ada apa ya Ada keseruan Ketika terjadi error gitu ya Tidak harus Menunggu dari saya Oke Untuk input Edit dan delete Master barang Saya akan bahas Di next video saja Teman-teman Boleh Buat sendiri dulu Nanti Di part Ke enam Saya akan Jelaskan detailnya Oke Dan Seperti biasa Bosan-bosannya Saya ingatkan Bila teman-teman Yang baru gabung Silahkan Subscribe Channel Tawar Karena Dengan subscribe Anda Membantu Apa Membantu saya Dalam Agar Channel Tawar Lebih besar lagi Lebih bermanfaat lagi Kemudian Jangan lupa ya Klik tombol Loncengnya Agar teman-teman Mendapatkan update Tutorial dari saya Ketika saya update Maka teman-teman Dapat notifikasinya Oke Buat teman-teman Yang sudah subscribe Silahkan Berkomentar di bawah Like Dan komen Karena Jika terjadi error Silahkan komen Maupun Whatsapp Ke saya langsung Juga Tidak ada masalah Oke Mungkin itu dulu Untuk Part kelima Dalam membuat Aplikasi kasir ini Semoga Bermanfaat Ini terus Tutorial Selanjutnya Oke Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh